Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Giri Pernama Channel video kali ini saya akan coba meng-unboxing sekaligus mereview sebuah perlengkapan GOES ini baru datang dan akan kita bongkar bersama seperti apa ikuti terus videonya jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan di like videonya agar channel ini semakin berkembang ikuti terus saya di Giri Pernama Channel oke kita bongkar saja paketnya dari Tokopedia dikirim menggunakan jasa antar saja antar saja antar saja ya same day antar saja oh kira-kira apakah mana nih yang udah robek ya gunting saja ini kalau bentuknya besar seperti ini udah ketebak ya tool ini sebuah helm sepeda tuh dari Pacific kelihatan belum nah tuh dari Pacific banyak revieunya ya sebenarnya di youtube saya akan mereviewnya dalam versi saya ini cukup lumayan viral ya dan agak susah nyari produknya kebanyakan kosong atau ukuran tidak sesuai jadi saya ambil ukuran yang L karena lingkar kepala saya itu sekitar 60 cm ini dia sudah terlihat warnanya merah karena yang warna gelap kosong ya cuma serasi dengan list pada saya merah ini dia sudah terlihat tuh tipenya disini SPJ 106 ya ini tipenya berwarna merah ini harusnya L ya disini gak ada centrang L nya nih kita buka dan lihat di dalamnya apakah tipenya L info penjualnya sih tipenya L ya untuk jenis yang 106 ini Pacific ini sebenarnya merk lokal ada juga ya merk sepedanya dari merk sepeda Pacific kalau gak salah pabrikannya di Semarang ya high quality basic helm memang beda tuh ya memang beda Pacific memang beda kita lihat kita buka plastiknya yang menarik dari helm ini nah ini adjustable nya ini ya bisa diatur bisa di adjust untuk pengaturan di kepalanya dan ada lampu nya ini menyala ini harusnya tuh ya penyala-nyala kelihatan gak dengan beberapa mode ya mati baru kedip cepat coba saya agak gelakan agak lambat lambat sekali mati ya jadi bagian belakang ini ada lampunya dilihat disini ini tipe L ya betul jadi sesuai yang saya pesan tipe L 58 sampai dengan 61 cm ya disini ada busa-busanya dan bisa dilepas tapi ini ya hati-hati nih dia kayaknya pakai semacam double tip gitu ya ini keangkat kalau gak hati-hati kita melepas ini busa yang padat jadi model helm nya model helm MTB kalau kita lihat disini jadi agak tertutup bagian belakangnya kalau helm sepeda kebanyakan kan setengah kepala ya hanya disini aja nih nah kalau ini tertutup hingga ke bagian bawah kepala ya leher belakang warna hitam dop eh maaf merah dop ini bisa dilepas coba saya cobakan ini pengunci nya saya coba seperti ini ya jadi kepala bagian belakang ini agak tertutup ini bisa kita kencangkan diputar untuk ngepas di kepala ini ini bisa kita atur tidak panjangannya bisa ya tinggal kita atur atur saja ini 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 ada buat bantalan ini sini ya dagu ini kita atur agar lebih panjang ini ada karetnya tapaskan lagi masih terlalu kurang panjang harus dipolin kayaknya ya kurang lebih seperti ini pol sekali karena kepala saya cukup besar ini ada meningkatnya oke cukup ya sekarang ya cukup keras kalau cukup di kepala itu tidak buat kepala kita pusing ya jadi kalau helm terlupas itu kepala kita akan lama-lama menjadi pusing jadi jangan memaksakan membeli helm yang tidak sesuai ukurannya nah ini tadi ya bantalan-bantelannya tuh beberapa kurang menempel atau meleset ya dari posisinya ini harus kita atur-atur agar pas bit bit quality-nya lumayan bagus rapi ya tidak berkesan murah harganya di bawah 200 saya membelinya di kisaran naga 195 ya ini ya kalau tampak gambar kecilnya ya pakai kamera cam saya kalau ini lewat kamera atas fokusnya terlalu dekat semoga awet kurang lebih seperti ini gambaran dari helm dari pasifik ini ventilasi ventilasi udaranya agar kepala kita lebih dingin ya portit dengan harga helm ini dengan produknya lumayan untuk anda yang mencari helm model sporty jenis pdmtb ya xc ini cocok sekali ya oke terima kasih sudah penonton demikian review singkat mengenai helm dari pasifik ini tipe sp j106 mohon maaf bila ada yang kurang berkenan sampai jumpa di video saya yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax